Paslo nomor urut 2 Pilkada Lebak, Dede Supriyadi dengan Firni Safitri bakal menjadikan semua puskesmas di Kabupaten Lebak miliki rawat inap. Dede Supriyadi paslo nomor urut 2 bahwa rasio penduduk dengan jumlah rumah sakit di Lebak masih timpang. Saat ini setiap rumah sakit melayani 300 ribu penduduk, padahal idealnya per 100 ribu penduduk. Menurutnya saat ini memang ada 42 puskesmas, namun hanya 8 yang rawat inap. Nantinya akan ditingkatkan setiap kecamatan puskesmasnya, rawat inapnya, dan ada dokter jaga. Dengan 8 puskesmas rawat inap, nanti pada saat kami menjabat kita akan tingkatkan di setiap kecamatan ada rawat inap dan dokter jaga yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Selain itu pihaknya juga akan fokus mengurangi angka pengangguran. Hendrik Hermawan, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan. Saya bukan pendidikan di Lebak. Kalau saya punya sekolah saya gratis.